musik berbicara kalau misi penyiaran Indonesia atau KPI kita memang bikin rapor TV ini belakang-belakang kami memantau TV dan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak berkontes kenapa ya rapor TV tidak pernah berkata rapor tapi tidak enak, rapor itu kita di Indonesia menemukan rapor TV biar orang bisa beli lagi TV itu dipanggil jadi kami ingin alat ini bisa memprovokasi orang pemprovokasi orang yang sebutnya mereka satu orang untuk mengadukan independen, independen itu artinya apa? betul-betul tidak ada pengaruh siapapun tidak tetap melihat dengan salah satu tempatnya dan saya setelah berbicara dari teman-teman ataupun post-docs post-dreamo TV dan lain sebagainya Bapak sebagai Menteri saya juga pasti tapi Bapak kesulitan berhadapan dengan Surya Palu, Abdul Rizal Bakri para pemilik-pemilik TV ini seharusnya anak sudah tidur justru tayangisi elektronnya melibatkan anak kita menyambut baik sekali tentang rapor TV yang diambil dengan TV karena memang saya kira dalam konten sebuah itu karena kalau ini dijalankan dengan baik maka hampir semua siaran televisi akan dapat tatuan apalagi dalam perspektif perlindungan anak bagi lokal, bagi komunitas yang kita harapkan di video bersegila alternatif juga tidak bisa tidak akan kecepatan tumbuh untuk dikaitkan setelah pemilik stasiun TV itu licik tayangan mistis hilang kemudian dia tiba-tiba mengubah menjadi tayangan agama mistiknya di tengah lalu kiai bicara di belakang sehingga tidak bisa tayangan mistik tolong lihat rapor frekuensi konten mistiknya berapa frekuensi agamanya ketika kami memasalahkan mistik kan ini tidak dilakukan selamat ke remote TV untuk launching rapor TV hari ini selamat atas lahirnya rapor TV saya bangga kepada remote movie anak-anak muda yang peduli terhadap masalah bangsa ini bisa memperkuas kesempatan kepada warga untuk mengadukan acara TV mengevaluasi hujan TV kita mulai harus dikredisi tentang tayangan-tayangan anak dan mengenai jam tayang televisi berdasarkan klasifikasi usia itu yang terkadang masih sering dilambang saya punya semua tayangan yang membangkitkan kesadaran kemanusiaan kita saya berharap sih karena saya juga dikenalkan karya baik itu kita lebih punya skor untuk dokumenter aku harapkan sesuatu terima kasih terima kasih